Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman di video ini saya mau cerita Tentang blunder yang saya lakukan Yang saya lakukan Saat peak day lebaran Nah saya harap dengan cerita ini Teman-teman tidak mengulangi Kesalahan apa yang saya lakukan Mudah-mudahan bisa belajar Dan gak semua kesalahan yang saya lakukan itu Saya tahu solusinya Jadi lebih tepatnya ini cerita Oke yang pertama Saya pernah mengalami pricingnya salah Pricingnya salah Alias kemurahan Waktu itu harganya kurang lebih 1,5 kali HPP Di kala itu ya Terus saya ngasih diskon Diskonnya terlalu dalam Sampai ke Shopee, Lazada Apalagi Lazada tuh dalam banget minta diskonnya Lalu saya genjot iklan Wow alhasil Orderan rame betul Betul-betul rame Seribu paket sehari Alhamdulillah betul-betul rame Tapi setelah itu Oh capeknya juga luar biasa Ini capeknya luar biasa Sampai manggil koreawan harian Sampai dilemburin Ternyata pasti hitung-hitung Pas akhir lebaran Profitnya Loh kok profitnya cuma segini Kaget juga sih Karena penjualan Usahanya 3 kali lipat 4 kali lipat Dari non lebaran Tapi profitnya Ternyata hanya naik sedikit Dibanding sebelum lebaran Ya Allah ternyata saya ada kesalahan Itu salah pricing Karena pricingnya terlalu rendah Gak bisa submit Sehingga ketika Submit diskon ke Shopee atau Lazada Atau Tokopedia Itu jadinya terlalu dalam Karena Shopee, Lazada, Tokopedia Biasanya kalau fashion itu mintanya 50% Wah berat itu Kalau misalkan ada 1,5 kali HP Makanya sekarang saya 2,7 kali HP Makanya saya mau submit Promo Shopee Tenang Gak perlu takut Karena semua produknya Udah 2,7 kali HP Mau 50% Kalau 90% Masih mikir-mikir Tapi kalau 50% Udah gak usah mikir Submit aja Karena Submit promo itu Betul-betul enak banget Itu Jelas banget Dibusnya oleh si platform Ditambah lagi Kalau itu Saya ngegenjot iklan Wah Jadinya parah banget Jadinya Apa ya Jadinya nol besar Udah capek-capek Udah karyawan Udah gila-gilaan Produksi udah digenjot Luar biasa Lombur Nambah karyawan harian juga Tapi ya Begitulah Saya harap teman-teman Hati-hati disini Hati-hati antara Diskon sama iklan Saran saya iklan Gas tipis-tipis aja Sudah saya bahas Di video kemarin Diskonnya juga Saya harap Saran saya Pas gitu Saya juga bingung Menjabarkannya Solusinya seperti apa Cuma ini Sekali lagi ini Cuma cerita Apa yang saya alami Yang kedua Blunder saya adalah Overstock Jadi pernah saya melakukan Overstock Karena Ini lebaran keberapa ya Berarti saya sudah mengalami 6 kali lebaran Jualan fashion muslim ini 6 apa 7 ya 6 kali lebaran lah Katakanlah Jadi karena lebaran sebelumnya Wah Stok habis Alhasil saya pikir Oh iya Kita stok sebanyak-banyaknya Untuk menghadapi lebaran Ternyata Terlalu banyak juga Kebanyakan Jadinya overstock Dan itu adalah Banyak stok yang memang Enggak laku Enggak laku Saat lebaran Setelah lebaran Contohnya ya Misalkan Enggak Apa ya Koko Apa ya Contohnya Jilba putih deh Misalnya Atau gamis warna putih Orang tuh suka Lebaran tuh Pake gamis yang putih Bersih Dan sebagainya Abis lebaran tuh Enggak selaku lebaran Jelas Bahkan drop Di bawah banget Jadinya Waktu itu saya overstock Sehingga abis lebaran Stok itu masih ada Bahkan sampai Mau lebaran selanjutnya Itu masih ada Stoknya Wah itu parah banget Itu sayang banget Uangnya jadi bahan Jadi barang Tapi baru laku Tahun depannya Ya itu hati-hati Solusinya gimana Saya juga gak tau Saya belum menemukan Solusi pasti Tapi saya terus belajar terus Yang intinya Ya balik lagi Saya cuma ceritain Apa yang pernah saya alami Saya overstock Jadinya profit juga tergerus Karena profitnya Malah jadi Malah jadi barang Malah jadi barang Malah jadi kain Malah jadi stok Dimana karyawan kan Gak mungkin kita gaji Pake stok Gak mungkin Kita bayar vendor Pake kain Gak mungkin Jadinya Overstock ini membuat Profit tidak optimal Terakhir Yaitu Cut drop Dengan uang Jadi saya pernah mengalami Lebaran yang memang Cuannya luar biasa Alhamdulillah Profitnya ya gede Gede banget Dibandingkan Bulan-bulan sebelumnya Waktu itu saya Katro Kadang merasa Wah sudah kaya Alhasil menggunakan uang Tidak pada tempatnya Tidak sesuai Tidak demi Kepentingan bisnis Nah kuncinya adalah Demi Kepentingan Bisnis Waktu itu saya melakukan Hal ya Mengambil Profit tersebut Ya begitulah Ya begitulah Sehingga pas Bulan ke-1 Sama ke-2 Setelah lebaran Alias bulan syawal Bulan 2-bulan pertama Itu kan penjualan Sepi sekali Karena saya jualan produknya Produk-produk lebaran Kali itu Waktu itu gamis anak Sekarang juga masih Ya intinya produk-produk Yang memang lebaran banget Bulan 1-2 itu Sepi sekali Alhasil Wah saya kelimpungan Karena Gaji karyawan kan tetap Halus dibayar Sedangkan Waktu itu Omset sama gaji Gak nutup Padahal Kalau misalkan profit Saat lebarannya Saya perhitungkan Ini mau untuk apa aja Ya boleh ngambil Untuk diri sendiri Itu wajib Teman-teman Mengapresiasi diri sendiri Dengan menggunakan profit Misalkan untuk beli mobil Beli rumah Itu wajib Tapi ya itu harus dihitung Jangan sampai liabilitas Atau beban Hutang 1-2 bulan ke depan Jadi beban hutang Hutang itu macem-macem Ada hutang yang fix Ya kayak misalkan Hutang ke bank Lalu hutang Hutang tanggung jawab Karyawan Jangan sampai 1-2 bulan ke depan Gak ada uangnya Pusing saya pernah ngalamin Ya untung alhamdulillah Bisa lolos juga Dari lubang jarum Ya begitulah Oke itu aja Cerita blunder Yang saya lakukan Saat menghadapi Saat selesai Peak day Ramadan Saya harap teman-teman Tidak mengulanginya Karena ini pengalaman Wah ini Maksudnya ini pengalaman Mahal sih Jadi beruntung Teman-teman yang nonton video ini Dan bisa mengambil Faedah dari pengalaman Yang saya alami Sekian Jangan lupa subscribe Tuliskan di kolom komentar Di bawah Seperti pertanyaan hal ini Atau hal apapun juga boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh